Taman menjadi instrumen penting dalam fasilitas kota begitu juga dengan kota Palangkaraya. Namun di tengah masa pandemi, fasilitas taman terbuka ditutup dan belum bisa dibuka. Hal inilah yang disampaikan oleh Farid Naparin selaku wali kota Palangkaraya. Pemerintah kota Palangkaraya telah membuka kembali berbagai objek wisata di kota Palangkaraya setelah beberapa bulan ditutup karena pandemi COVID-19. Namun tidak begitu dengan fasilitas hiburan tengah kota seperti taman. Fasilitas umum seperti taman kota hingga saat ini belum dibuka kembali secara resmi oleh pemerintah kota Palangkaraya. Hal ini dikarenakan pemerintah kota Palangkaraya menilai belum ada urgensi yang mendorong kebutuhan untuk membuka kembali taman-taman tersebut. Farid Naparin mengungkapkan, hingga saat ini belum ada kegiatan masyarakat yang mendesak yang membutuhkan fasilitas taman kota. Karena kegiatan yang biasa dilakukan di taman kota bisa dilakukan di tempat lain. Fasilitas umum ya saya ambil contohnya atau mungkin taman, ya kan dilihat dari situasi dan kondisi dan juga urgensinya. Urgensinya seberapa penting, urgensi itu akan dibuka, tentu kalau itu sangat-sangat mempengaruhi masyarakat, tetapi kalau belum, belum. Sampai dengan saat ini belum ada untuk ke arah membuka fasilitas umum seperti taman-taman. Kan masih banyak fasilitas, maksudnya kalau di situ untuk bersantai, santai ada tempat wisata. Untuk berolahraga bisa di lingkungan tempat tinggal maksimal. Terdepannya, jika pandemi COVID-19 sudah bisa dikendalikan dengan baik, perlahan-lahan pemerintah kota Palangkaraya akan memberikan izin pengoperasian kembali taman-taman kota agar bisa digunakan sebagai mana mestinya. Taman menjadi instrumen penting dalam fasilitas kota, begitu juga dengan kota Palangkaraya. Namun di tengah masa pandemi, fasilitas taman terbuka ditutup dan belum bisa dibuka. Hal inilah yang disampaikan oleh Farid Naparin selaku wali kota Palangkaraya.